Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat dan sahabat watikwiku dimanapun kalian berada apa kabar semuanya perkenalkan nama kakak abidah el haligi penulis dari novel perempuan berkalung surban baik baik multazam menebus impian nirzuna dan lain sebagainya dan novel yang terbaru yang telah kakak tulis adalah berjudul Yusuf Yulaiha kali ini kakak ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kuiku yang telah memberi kesempatan kepada kakak untuk membacakan satu bagian paling menarik dari novel Yusuf Yulaiha ini dan kakak akan membacakan bagian paling akhir atau endingnya jika kebanyakan para kawan penulis lebih suka membacakan karyanya di bagian awal atau bagian pertama dari novelnya karena bagian pertama itu dianggap sebagai mewakili isi keseluruhan dari novel tersebut tapi kali ini kakak akan membacakan satu bagian terakhir bagian endingnya ya dari novel Yusuf Yulaiha yang berjudul dunia dalam kenangan sendiri menikmati hari-hari kelabu bersama desau sunyi lorong waktu pendul jam terasa memberat tak mampu lagi berputar kalau bukan karena matahari yang tetap bersinar seperti empok siti yang tetap melafal zikirnya dengan luruh sahdu leha enggan bersapa lagi dengan gemuruh dunia setelah segala bahagia sirna jauh lebih indah andai hanya berkarip dengan lembutnya malam berasik masuk bersama antologi misterinya yang panjang malam ketika penghuni hotel raksasa bernama bumi sedang tertidur lelap leha masih terjaga di balkon kamar duduk sendirian berjengkrama bersama bintang-bintang dia kisahkan perjalanan waktu yang silam yang telah diarunginya bersama orang-orang tercinta ada Haji Amir ayah yang sangat disayanginya juga Armando suami yang pernah dicintainya dan laki-laki bernama Yusuf yang pernah singgah penduduk kita tak hati tapi sekarang entah dimana dan apa kabarnya mengingat nama Yusuf ada luka yang terasa nyeri di ulu hati nyeri akibat rindu tak bertepi rindu yang tak bisa diobati kerinduan yang terus menayangkan lembar-lembar indahnya kebersamaan yang pernah dilalui kerinduan yang tak ada habisnya menghamparkan wajah sang kekasih impian wajah laki-laki idaman perempuan sejagat bumi saking rindunya menit-menit Leha diwarnai kegelisahan tanpa ujung dia pandangi purnama di atas sana mendadak wajah Yusuf tergambar di antara bintang-bintang seolah dia sedang tersenyum dan memanggilnya untuk datang Leha tersentak dan segera mengalihkan pandangan ke arah jalanan kampung siapa nyana bayangan Yusuf kembali melintas seakan tengah berjalan ke arah masjid Leha mengujak matanya memastikan bahwa pandangannya tidak benar-benar nyata diangkatnya bir pelotok yang masih panas di sampingnya dihirupnya aroma wangi khas yang menguat dari gelas tapi anehnya malah tercium aroma syainikna seperti malam itu digigir sungai dengan kapal-kapal veluka dan senandung penyanyi legendarisnya lalu Yusuf memasangkan gelas asfaur diperkilauan di lengan putihnya mas Yusuf desah Leha parau dimane engkau kini apa kabarnya disane masih kak ingat sama aye rintih Leha sendu pilu ingatan Leha kembali bertualang merasuk ke hari-hari berlimpah cahaya cinta musim paling harum sepanjang pergantian cuaca segalanya merekah seperti hatinya terbang merdeka bak burung kenari Rusia jalan persisihan bersama Yusuf adalah mimpi yang benar-benar menjadi nyata mirip imaji jauh tentang surga dia hadir dan lenyap di saat yang tepat namun hati belum siap kini pun Leha sedang gila merindunya karena ngungun semesta raya dunia telah kosong melompong tak ada lagi yang bisa dilihat dan dinikmati di depan hanya tinggal dua warna hitam dan putih waktu pun telah diam tak ada pergerakan yang menggairahkan bandul jam telah mati merayakan sunyi sepi dalam diri Leha dijekam maha sendiri hanya sepuluh hari setelah Leha menjanda ayahnya pergi untuk selamanya dan kemarin adalah beringatan seratus harinya almarhum Haji Amir kenyataan pahit yang sulit diterima tapi itulah hidup Leha sangat terluka dan semakin merana sungguh sepi dan hampa ingin berteriak merobek langit atau menendang gunung hingga terpental ke angkasa merayakan samudera kecewa itu dia sepotong dari novel Yusuf Zuleha yang telah kakak bacakan novel ini ditulis tahun 2018 lalu berdasar riset yang kakak lakukan di beberapa kota di Turki, Istanbul, Konya, Sofranbolu, Ankara dan beberapa tempat lagi tempat-tempat eksotik dan mewakili ya untuk kecantikan cerita Yusuf Zuleha ini yang kakak gunakan sebagai setting kemudian kakak juga menulis novel Yusuf Zuleha ini berdasar riset referensial ada banyak sekali buku atau beberapa cara yang sudah kakak lakukan untuk mempertajam isi dari novel Yusuf Zuleha ada pesan untuk kalian ya dari kakak khususnya bagi kalian yang baru ingin menjadi penulis atau menulis cerita yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita tahu bahwa penulis itu bukanlah orang yang serba tahu bukan orang luar biasa yang serba tahu ya maka itu jika kita ingin menulis sesuatu kita membutuhkan riset riset itu wajib ya hukumnya karena tanpa itu kita tidak bisa memberi isi atau memperdalam isi mempertajam isi dari tema yang sedang kita tulis meskipun tema itu yang sedang kita tulis itu adalah pengalaman pribadi misalnya pengalaman pribadi pun masih perlu membutuhkan riset lapangan sebanyak-banyaknya ya untuk memperkuat visi dan misi yang terkandung yang akan kita sampaikan dalam tulisan kita tersebut itu ya kemudian jika kalian ingin membaca lebih lengkap dari novel Yusuf Yuleha ini kalian bisa mendapatkannya melalui toko buku yang ada di Indonesia Togamas misalnya atau Gramedia seluruh Indonesia deh ya baik online atau offline kemudian kalian juga bisa mendapatkannya via kuiku via kuiku disini ya oke begitu saja kira-kira dari kakak salam hangat semangat selalu salam literasi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati